Hai Oke langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan memperifikasi identitas diri kita kita harus masuk ke email ya di mana kita sudah dikirimi oleh pihak Google payment silahkan teman-teman buka browsernya nah disini saya menggunakan desktop atau laptop ya jadi nah disini saya sudah masuk dan saya buka oke nah disini saya sudah mengaksipkannya nah jadi keterangannya adalah ini ya dikiriminya itu pada tanggal 12 Januari itu kemarin ya kemarin dan kita coba cek dulu nah disini adalah dikirimi dari pihak ini Google payment ya payment di keterangannya adalah di mana kita harus memperifikasi identitas kita untuk melakukan apa untuk menawai pembayaran dari Google Adsense nah jadi kita untuk digunakan ini hal yang langkah kedua setelah kita mendapatkan persetujuan dari partner YouTube dan setelah kita mendapatkan eh pemasukan uang dari Google Adsense sekitar $10 kita akan dikiriminya untuk memperifikasi diri jadi sebelum $10 tidak ada ya tidak ada perifikasi diri dari sini setelah kita mendapatkan $10 kita akan dikirimi oleh pihak Google payment untuk melakukan perifikasi identitas diri ya jadi disini disuruhnya untuk login yang perlu diperhatikan pada bagian sini ya Nah jadi prosesnya itu secara kita perifikasi melakukan beberapa waktu atau beberapa hari ya dan kebetulan kemarin itu tanggal 12 dan hari ini sudah saya sudah diterima ya cukup cepat banget dan untuk dokumen yang disiapkan yaitu adalah ini dipilih salah satu yaitu untuk passport scan passport atau scan SIM dan juga scan KTP nah disini saya menggunakan KTP ya kemudian teman-teman baca saja di bagian sini agar proses untuk perifikasi jadi identitas diri anda berhasil ya jadi foto itu jelas ya terbaca jelas dan fokus kemudian jangan ada pantulan cahaya atau kilau pada foto kemudian hidup dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima ya kemudian yang ini untuk menjaga penyalahgunaan kami membatasi jumlah percobaan perifikasi jadi untuk jumlah pembatasan itu segit sebanyak 3 kali ya 3 kali dan mungkin lebih dari 4 kali itu akan ditangguhkan mungkin ada harus perifikasi lebih jelas lagi dan kemudian nah disini mengupload dokumen atau selain dari tanda pengenal anda bisa menyebabkan penyalahgunaan atau penangguhan akun jadi pastikan ketika kita berifikasi di Google Adsense nya sama persis dengan yang di KTP terus pertanyaannya bisakah bang saya bukan belum punya KTP nih masih anak SMA lah belum punya KTP bisakah menggunakan KTP orangtua atau KTP teman atau siapalah tetangga nah pertanyaannya adalah jawabannya sangat bisa ya silahkan saja tapi jelas sesuaikan dengan KTP dengan akun dari Google Adsense terus pertanyaan lagi bisakah bang pakai kartu pelajar pertanyaannya belum bisa ya semoga nanti bisa jadi belum bisa jadi gunakan aja KTP punya orangtua yang sudah punya KTP seperti itu ya dan kemudian nah kita buka langsung di setelan ya buka langsung nah jadi kita akan diarahkan ke tab baru nah dimana kita diharuskan untuk amplifikasi diri kita dan nanti akan ada ya akan ada notifikasi di bagian sini ya lonceng ikon lonceng ini akan ada di sini dan ini adalah nama nama dari pemilik akun kita akun Google Adsense nya dan di bagian sini ini adalah akun dari setelan nah disinilah yang harus kita sesuaikan dengan KTP punya kita yang nanti akan kita upload ke sini seperti itu ya yang nanti kalau kita klik pada bagian notifikasi ini nah disini akan ada apa ya akan ada notifikasi untuk perifikasi diri ya kebetulan saya sudah memperifikasi diri tapi saya screenshot saja ya dan hasilnya tampilannya seperti ini Hai nah seperti ini ya saya perbesar dulu biar jelas hai 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 nah seperti ini ya jadi pemberitahuannya seperti ini ya perifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran jadi tinggal kita klik saja di bagian sini nah itu kemudian di bagian sini ada penghasilan jadi saya setting saja 1.300.000 jadi bisa ditransfer atau dikirim ke rekening bank kita dan kebetulan disini saya sudah masuk ke $10 lebih $10 mungkin ya 176.000 itu lebih dari $10 dan saya menerima email dari Google payment seperti itu ya oke kembali ke yang tadi nah disini oke setelah itu nah teman-teman lihat pada bagian profile pembayaran disini ada ID ID profile pembayaran teman-teman kemudian disini ada negara jadi untuk men settingnya tinggal teman-teman klik aja yang ini ikon pensil ini ya jadi sesuaikan dengan negara punya teman-teman kemudian jenis akunnya apa ini sudah dijelaskan tidak bisa dirubah dan kemudian disini ada nama dan alamat nah disinilah yang harus kita kita rubah ya kita rubah sesuaikan dengan punya kita ya punya nih scan KTP atau password yang akan nanti kita upload yang mulai dari nama kemudian alamat kemudian itu kota provinsinya apa kudupusnya apa jelas ya nama alamat rumah sesuai KTP kotanya kota apa provinsinya apa kemudian kudupusnya berapa ya seperti itu jadi disini saya kalau ingin ubah tinggal klik aja yang ini ikon pensil ini nah disini ada baris alamat pertama ya di baris alamat pertama nih silahkan saja isi sesuai KTP ya dan kebetulan saya memberikan masukan ini baris pertama nih selengkapnya ya untuk barusan kedua tidak perlu dan kemudian kotanya apa dan disini saya menggunakan kota Tanjung ya kemudian provinsinya Kalimantin Selatan dan kudupusnya adalah 71553 nah misalkan disini banyaknya tinggal temen-temen pilih aja disini jadi seluruh Indonesia juga ada disini ya tinggal temen-temen klik dan sesuaikan dengan punya teman-teman seperti itu dan nantinya dan nanti kalau sudah akunnya benar pengisian identitasnya sudah benar tinggal kita cari ke bawah nanti akan ada proses upload ya proses upload untuk foto jadi silahkan diunggah setelah diunggah nanti tinggal kita simpan pada bagian sini nah seperti itu ya mungkin demikian dulu ya video tutorial bisa saya berikan semoga dengan adanya video ini bermanfaat banget buat teman-teman yang baru ya yang baru seperti saya ini untuk bisa memperifikasi datanya dengan benar dan prosesnya tepat ya cepat tepat seperti itu dan kebetulan saya cuman putus satu hari saja sudah diterima oleh Google Adsense dan identitas saya sudah diperifikasi dan kebut dan kemudian nanti ya setelah video ini saya akan buatkan ini ya untuk resmi polifikasi apa nih Rekening Bank Jadi silahkan saja teman-teman staychun di channel ini yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa klik lonceng yang ada di sampingnya Oke demikian dulu video yang bisa saya berikan semoga bermanfaat dan jika kalian punya pertanyaan tentang video ini silahkan Kalian komentar di bawah deskripsi Video ini dan sampai jumpa Di video tutorial berikutnya Dadah Sampai jumpa